Halo semuanya, perkenalkan gue Dwi Orang yang sering dibalik akun rekam momen Yang sering ngerekam gak jelas ke stadion Pasal ngerekam, cuma ngerekam buat Suasana, atmosfer yang ada di stadion Sporter Indonesia di tiap kota Karena emang gue suka ke stadion gitu Jadi gue sebenernya iseng bikin akun itu Cuma sekedar dateng ke stadion, ngerekam Nge-share ke semua Semoga juga kalian nikmatin lah Fans-fans di Indonesia Apa yang gue coba share di akun rekam momen gue Nah kali ini gue akan coba bikin obrolan pertama Tapi belum dikasih judul apa yang kayak gitu obrolannya Jadi gue nyoba ngobrol pertandingan pertama aja Yang tadi kita saksikan antara Ya tau sendirilah Indonesia kalah Dua tiga dari Malaysia di pertandingan grup game ya Oke sebelumnya perkenalkan nama lu siapa Oke nama gue Sami Gue juga sering nonton bareng dia Bareng Dwi Ya ini dan gue tau dia ini Dibalik dari dulu Apa udah Dan ini video pertama lah maksudnya Ini ya emang ini Sorry ya Agak-agak Loyo karena ya Capek banget hari ini Dari kemarin Abis luar kota Terus hari ini nonton Kalah pula Walaupun sebenernya gak mengujudkan Gue temannya Dwi Sering nonton bareng Dan kita apalagi mau coba Bikin video pertama kita Kita mau ngobolin pertandingan tadi ya Iya Gimana menurut lu Mi Pertandingannya Pertandingannya sih Gak sebelum pertandingan gitu Ekspetasi yang lu Apa Lu pengen gitu Sesuai gak Dari pertandingan Dari Hasil lu udah pasti ngecewain kan Nah dari pertandingannya gimana Dari jalanan pertandingan Wah itu jelas Terutama baru kedua ya Gue udah mau ngecewakan banget Sebenernya banyak hal mengejutkan Sebenernya Kayak susunan pemain Yang ditampilkan gitu kan Gak mengejutkan Pasti banyak Sporter kita juga Kayak dari posisi back Gak dimainin Yanto Basna Terus Ya Apa namanya Kelihatan banget sih Kalo Kemarin sehari sebelum tandingan Ada Artikelnya Yang wawancarain Si Jackson Oh di Blitagar Blitagar ya Iya di Blitagar Oh iya Di dia Ngomong katanya Si Jackson Kan pernah ngelati di Malaysia Itu kata dia Pemain Malaysia Keunggulan Indonesia Keunggulan skill Yang kita sering ngandel di skill Tapi mereka Si apa Malaysia itu Pemahaman taktiknya Lebih 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 Bagus Dan itu kelihatan sih Kita dari Dari mereka Dari level junior Kalo Katanya si Jackson Dari level junior Udah diterapin Pembinaan Dan lain-lain U18 Kalo Kita inget Waktu Kalah kemarin Kalah kemarin 4-3 Di hari kemerdekaan Semifinal itu ya Semifinal Indonesia Menit 82 Unggul 32 Terus Mereka Bisa balikin keadaan Mereka adaptif banget Ketika lawan Indonesia Juga gitu Tadi itu Ras D senior Yang World Cup Mereka Ketinggalan Terus-terusan Ketinggalan 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 2 kali Dan selalu bisa Balikin Dan panjang Bapak kedua Indonesia Praktis Sampir gak ada peluang Cuma yang pertama Doang tuh Awal-awal Bapak kedua Lili Pali Sayang Langsung juga sih Kalau itu gol Bisa Gak tahu juga sih Malaysia Masalahnya Kayaknya Paham bener Kalau ketemu mereka Selalu tricky Bukan sih Jebakan gitu Jadi sebelum pertandingan Kayak kita Ngerasa yakin menang Buktinya kan Selalu cetak gol Duluan Sering banget Tapi tiba-tiba Ada Semacam Beberapa momentum Yang bisa dimaksimalin Lebih baik Dari mereka Mereka paham Mereka paham Kayaknya juga Apa ya Ya Malaysia ini bangkit Dari 2009 Waktu mereka jodoh si Jeb Dimulai dari situ Pelatihnya yang Om Kim Sui Awal ya 2009 Waktu jodoh si Jeb Gak lupa Bukan ya Kayaknya dia ya Kayaknya dia Dia bagus tuh Buat pengembangan Usia muda kan Sekarang dia Jabat di development Itu kan Di timnas Berlanjut Keraja Gopal Ya dari situ Kita selalu susah Menang malam Malaysia Dan Malaysia juga Cuma di Asia Tenggara Doang sih Gue liat Kalau negara-negara Asia Tenggara lain Targetnya tuh Udah Asia Tenggara Bukan Juara Asia Tenggara Bukan target lagi Mereka udah meningkat Gitu Secara Kesempat bolanya Mulai ngincer Asia Malaysia Piala Asia U23 Kalian Arab Saudi Vietnam Piala Asia Bagus Mainnya tau sendiri Thailand juga Mereka Targetnya udah lain Kita nih kapan Maksudnya Kita masih Susahan terus Tandingan tadi Tandingan tadi Sebenernya udah bukan Avala Asia Tenggara Sebenernya kan Walaupun lawanan Malaysia Thailand Nanti kita lawan Dari segi Ini Warcraft Qualification Kompetisinya Udah kompetitif Gitu kan Jauh lebih Kompetitif Kompetitif Daripada Di Asia Tenggara Karena Qualifikasi Piala dunia Mungkin ya Iya jelas Gengsinya beda Ini gue bilang Jauh lebih bergensi Daripada Piala AFF Sekalipun Dan Malaysia tuh Makin kesini Makin meningkat Dari segi Taktik Pemainnya Gitu kan Apalagi Kalau Lihat dari Salah satu timnya Kan Johor Itu kan Itu udah Kalau Ngelawan Asia Tenggara Kayaknya udah Di atas Satu level Semua tim Masya Asia Tenggara Mereka udah Mulai punya pengalaman Bisa ngalain Kasi main Walaupun Akhirnya gak lolos Tapi itu Pertama kali Jadi Sebenernya tadi Bapak pertama sih Mainnya bagus Maksudnya Indonesia tuh Mainnya timnas kita Kayak biasanya Di awal Ngegas Ngegeber Tadi tuh Sebenernya 20 menit pertama Kalem Sesuai ritme Pola Sempat ngepress Malesa Sampai mereka Berapa kali Ke keeper Balak-balak Posisi bener Cuma Gak tau kenapa Tadi Lengah Gitu Gola juga Satu sentuhan Baru masuk Satu sentuhan Gola Sulit Sulit Terus Kayaknya sih Apa Di Liga Kita sih harus Kalau jujur aja sih Sebenernya Emang bosan Maksudnya orang ngomongnya Cuma Ya balik lagi ke Federasi sih Ngatur jadwal Kita main seminggu Tiga kali Pemain gak Recovery kurang Terus Liga jalan Tidak Cuma di kita ya Indonesia Iya Cuma di kita Waktu piala AFF kemarin Liga tetap jalan Iya AFF kemarin deh Liat aja Iya bener-bener Apa namanya Ya itu pengaruh Bukan nyari alasan sih Tapi emang itu Pengaruh lah Dari visi kebugaran Kita cuma Nggak apa Cuma Kayak kuat Sejam Iya Depressman Malaysia Kelabakan Kita lihat tadi Evan Dimas Mental jatuh Itu babak kedua Itu bener-bener Ditekan abis Sama Malaysia Evan Dimas Mental jatuh Dulu Pak Evan Dimas Sangat berbangan Dikirakan berbangan Jika senior Sebenernya Ya masih bagus Cuman Apa ya Ekspetasi Kita mungkin Terlalu lebih Gitu Lebih Ngarepin Lebih dari itu Satu-satu ya Mungkin Gelandang yang bisa Mecahin Apa Kreativitas Di lintengah Ya cuman Dalam direvan Dimas dong kan Gak ada pilihan lain kan Sisanya tadi Abis Zulfiani Diganti Sama kan Itu malah Lebih parah kan Abis Zulfiani Ganti Parah Spoter-spoter Jadi kan Jadi sambil kiri-kiri Kanan kita Ngomongin Respe lu tuh Baru Megang Bawa passing Dua kali Kalau Pertama Udah error Udah gagal Intercept juga Tadi gak Parah juga Sempet Salah kontrol Juga kan Sebenernya sih wajar Cuma Ya sejak Sejujur Vianney Gak ada Pelu Masuk Berantakan Berantakan Dan lili pali Yang paling parah Sih mulut gue Bukan Bukan karena Apa Satu Yang gue liat Gitu Secara keseluruhan Gitu Bukan karena peluang Yang emas tadi kan Dari babak pertama Dia parah Dia cuman Dia cuman Mencoba Main posisi dia tuh Sebenernya bagus Pas dia Coba Malaisa pegang bola Dari belakang Itu bagus sebenernya Sesuai posisi dia Gitu kan Tapi Apa yang dia Lakuin Sesuai Kapasitas dia Sebagai Apa Sebenernya second striker ya Di belakang striker Bukan Kalau liat di bali Kayaknya gak bener-bener Di depan Gak bener-bener Di depan ya Itu Bapuk banget Tadi bau banget Stefano tuh Sangat besar Selain Stefano gitu Selain Stefano Ya Yang gue salatin Striker sih Kita nganjarin Beto Beto pertama Kayaknya Berapa kali kesakitan Bener-bener Beto ini Dianjarin Dengan usia yang sekarang Dan kita 38 ya 38 Dan kita udah gak punya Kayak gak punya striker lain saat ini Striker loker lah Lokal Mudah Mudah Kuat gitu Maka kalau Beto masih 10 tahun yang lalu Beto masih bagus Sentuhannya tuh gak bisa bohong Kalau di Natural Asia pas 2007 Pas dia gila-gila ya Di Persipur Gila Sama Ernest Jerem Wah Waktu di Persipura Di Arema Di Persipura Orang gila Kan dia sempet sebelum di Persipura Di Arema dulu kan Walaupun balik lagi Abis Persipura Wah itu gila Beto itu Sentuhannya ya Jadi tadi tuh Kita kurang striker jelas gitu kan Lain apa Gak mengujudkan juga sih Mengujudkan Di ini mana Yang paling wujudkan Belakang 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 banget Harus ya Dari formasi lu Tadi kan 3 back Tadi kan 3 back Tadi kan Formasi Tadi yang tau Liniannya Ya akhirnya ini Anto Basna Komposisi pemainnya Belakang itu Kan ada kita tau Anto Basna Reguer di Thailand Jadi main bagus kan Dan emang Berubah gitu Penampilannya berubah gitu Wah itu lawan si Surya Surya apa Matukaran 4-1 itu Jordan ya Eh Jordan ya Jordan 4-1 Wah itu gila mainnya itu Dia bener-bener yang keliatan Beda arah awal dia Muncul di Liga Liga ya Liga ini misalnya Beda banget Itu Dan dia punya postur yang bagus Bagus Harusnya sih dipasang Menurut saya ya Menurut gue ya Maksudnya dipasang Sayang banget gitu Iya bener-bener Sayang Kalau Victor Tadi Gimana Kalau misalkan Duitnya sama Hansamu Sebenernya sih udah pernah dipasang Sebelum Asian Game juga udah pernah dipasang Hansamu juga Adil Persebaya Ya Lagi berjuang-berjuang Berjuang sih Sedang berjuang-berjuang Iya Gak bisa nyalain satu pemain doang sih Kalau lihat komposisi Apa Tim dari Persebaya itu kan Gak bisa Gak bisa Jadi menurut lo tadi Komposisi pemainnya tuh Gak sesuai yang diharapin gitu Iya Dari uji coba pertama Simon Simon Dari lawan menang ya Lawan Myanmar Tiga back tuh Sebelum bagus kan Mulai kayak ada harapan gitu Mainnya dikandang lawan lagi kan Tapi waktu itu ada Greg Depannya Ada Greg Sama Lily Pali kan Cocok tuh Nah Jadi Kedepannya mungkin Berarti Yanto Menurut lo Yanto Basna Starter Tiga back apa empat back Itu serap latih Serap latih Gak menurut lo Menurut lo Kita kan paling Tadi kan bocor banget tuh Tiga back tuh Sebenernya Banget Ya kan Di babak kedua apalagi khususnya Ya mungkin babak kedua Bisa kena stamina yang drop Stamina yang drop Mungkin pelatih Sama itu udah ngeluh loh Udah ngeluh waktu Sebelum Berapa hari yang lalu gitu Ini kita Recovery kurang Pemain Dari klub dateng kesini Kayak gak maksimal Tiga hari Seminggu Tiga kali main Karena udah di kuras di liga Iya Ya itu Wajar Pelatih ngomong gitu Wajar sih Karena Ya lagi-lagi Klasik Jadwal Jadwal Yang PSS itu harus Bebenah disitu Maksudnya Ini bukan Piala AC Tenggara Yang kita bilang Kayak antre RT lah Ini udah kevalasi Piala dunia Lebih besar lagi Lebih besar dari AFF Cup Jelas 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 Gak ngerebutin piala Cuma Jauh lebih besar kan Lebih besar lah Levelnya Kalau AFF Mungkin ada orang Yang Banyak yang seluruh dunia Bodo amat Tapi kalau Kayak Kualifikasi Piala Dunia Kalau yang suka bola Pasti ngincer Lihat-lihat Mungkin baca dimana Oh Piala Zona Asia Lihat cuplikan Atau lihat hasilnya doang Lihat nama negara kita Kita kalah Ya ini belum berakhir Belum berakhir Ini belum berakhir Masih panjang Masih panjang Masih ada 3 home Masih ada 3 home W-nya pun kita Gak boleh takut Gak boleh takut Kaliannya di Malaysia Kita menang kan Di Malaysia menang Dan Ya ini grup yang Gak gampang Tapi kita Bukan grup neraka Bahkan dari pot satunya pun Uni Emirat Arab Yang waktu Piala Asia Seri lawan Thailand Thailand yang baru Ganji pelatih Tapi kalau menurut gue Kalau dibandingin Semuanya Thailand Lebih kuat Paling kuat Di grup ini Di grup gini Daripada UAE Kalau feeling gue sih Ke Vietnam Ke Vietnam Momennya lagi ke mereka Cuma emang Kalau Thailand Selalu punya mental Kalau ini lawan Asia Tenggara Doang Gitu kan Kaya Vietnam Dan Thailand Baru berganti pelatih Sebelumnya yang Yang Mereka kan waktu Piala Asia Si pelatihnya Di Ghana Berarti Ghana 2010 Di Piala dunia 2010 Siapa namanya Gue lupa Terus pas lagi Terus diganti Satu pertandingan Karena main dia 4-1 Itu kalian ngejutin Sebenernya Ganti sama pelatih Asal Thailand Asistennya mungkin Terus mereka Menang Bahrain 1-0 Habis itu Seri lah Nuna Emirat Arab Yang bakal dihadepin Sama kita Sama Thailand Sama Seri satu sama Jadi menurut lo Terus kalau Vietnam Waduh progresnya gila Itu gila Jadi kalau Nanti Kalau Ini sih Ini Manfaatin lah Grup kita Gak terlalu berat-berat banget Sebenernya sih Pengennya sapu bersih gitu Kalau udah semua Sapu bersih Ini dua pertandingan kan Benturut Sebenernya udah enak Langkah kita kan Cuma Ya mau gimana lagi Udah kalah kan Ekspetasinya juga Gak terlalu besar-besar Banget sebenernya kan Dari Segi Persiapan Sebenernya Malah saja Lebih siap kan Wah sangat Lihat aja dari uji cobanya Mereka lawan Jordania Kita lawan Persika Karawang Sebenernya gue seneng banget Lihat tim Nas Lawan negara Kalah sama Jordan 41 Seneng Kita harus perbanyak Persika Karawang kan Persika Karawang Sama klub lokal lah Iya klub lokal lah Aduh gini Gini Kalau kita bisa ngatur jadwal Waduh itu harus dianfaatin Gak usah dia Lawan negara top Kayak Uruguay Atau negara top di Asia Kayak Jepang Korea atau Saudi atau Iran Lawan yang di bawahnya Levelnya di bawah dikit lah Palestina Palestina sih Masih belum kuat ya Ada Syria Jordan Waktu kita kalah 41 Itu bener tuh Jordan Terus ada lagi Irak Bisa Sebenernya sih Ada Uzbekistan Korea Utara Itu Hajar Lawan klub Tim-tim Kayak gitu Ya gue harap Kita bisa ngeraju mereka Supaya mau ya Gak harus main di Indonesia Kok tempat netral juga bisa Sebenernya sih ada Konsep yang beda gitu Di bawah Semen kan awal-awal Tanggang semua kan Uji cobanya kan Myanmar Jordan itu kan beda Gak pernah jarang banget Malah Di timnas sebelum-sebelumnya kan Dan emang Waktu itu pas kalah dari Jordan yang 41 Sebenernya gak terlalu masalah Gak terlalu Gue senang nih Senang Lihat Indonesia dihajar Kayak gitu Di uji coba Emang sih uji coba Di hajar aja Cuma nyatanya ya Berubah lagi Dan kita Kurang sih Sebenernya pelatih Ya sahabat apapun Dia butuh senjata Dia pengen Kita punya taktik yang beda-beda Kita nyiapin senjatanya Kita ya Senjatanya gak maksimal Sebenernya ekspektasi sih Waktu lawan Malaysia tadi Menang Jordan yang pengennya menang Ekspektasinya Cuma kalaupun kalah Gak kaget Gak kaget Karena Malaysia Iya Ya Malaysia Tricky selalu Tricky dan Kayaknya lebih Kita kadang-kadang Gue ngeliatnya Justru lebih berat Lawan Malaysia Lebih lalu daripada Lawan Thailand Waktu final PLF 2016 Kita menang disini Di lag pertama ya Di lag pertama Dan dengan Lawan Malaysia Kita kalah sekarang Di GBK Dulu kita lag pertama Menang di Pakadisari Di lag kedua Lawan Thailand Itu juga biasa-biasanya Sebenernya Thailand kan Gak terlalu wah-wah banget Textbook lah Menang 2-0 mereka Paham taktik Bisa manfaatin Momentum Kayak tadi Malaysia tuh sebenernya Ada yang beda loh Tadi sebenernya Menurut gue Gak kaya lawan Indonesia sebelumnya Terlalu textbook Apa Istilahnya pragmatis lah kan Tadi tuh bener-bener Dia megang bola Apalagi khusus Babak kedua tuh Bener-bener beda gitu Kita ditekan Ya kan Iya Terus juga Ada yang beda disitu Malisnya juga Negara-negara kaya Unimat Arab Yang kita ngadepin Kita jangan Jangan suka bikin pelanggaran Di tempat-tempat bahaya Pertama tadi Berapa kali kan Ada berapa kali yang Pelanggaran Mungkin bukan pelanggaran keras Cuma daerahnya Areanya bahaya Pemain-pemain Dari timur tengah Tadi gol Kedua itu Sebenernya muntahan kan Ribbon Dibalikin lagi Sawa Sawa Wirasit ya Itu gila itu Bola kaya gitu Udah pasti bolanya dia Safawi juga tandaan Bebasnya Berapa kali Ngancam Kalau ketemu negara Keuniman Barat Bahaya ya Mereka juga Jago-jago Dari skill Dan lain-lain Pasti akan sangat Melelahkan Negara-negara Timur Tengah Mereka itu Apa ya Skillnya banyak Skillnya Individunya Bagus banget Lincah Kalau kita Yang jelas Kita butuh Kebunalan yang baik Menurut gue Termasuk lawan Siapapun Tapi lawan orang yang banyak Lawan Malaysia Yang kayak Ketadi Apa Taktikal Itu menelahkan Apa itu Kita udah keteteran Apalagi Udah taktikal Terus punya Skill Strength Strength Punya skill Buat strength Dan Yang menurut gue Besar-besar Jadi menurut lo Kesimpulannya Layak Indonesia Layak Gak kaget Gak kaget Gak kaget Tapi tetep kecewa Setiap kalah Maksudnya Kita tapi jangan nyerah Sebenernya Jangan nyerah Termasuk kalau ketemu Penggulan pertama Kita bisa Kalau Thailand Vietnam bisa ngalahin mereka Kita ya Maksudnya Kita ya Jangan minder lah Intinya Sama ya Pasti mereka semua belajar Pemain pelatih belajar Gue harap ya Mereka benar-benar Bisa belajar Merfaatin Apa Kesalahan Yang pertama ini Waktu 4 hari Dari sekarang Tanggal 10 Lawannya Jauh lebih kuat Bukan jauh lebih kuat Di atas sedikit Raja AC Tenggara Masih bisa dibilang Ya sama Vetam kan Kelasa sekarang Iya Dari segi Jadi lebih Di atas Malaysia Sedikit kan Lawan kita kan Negara yang bisa Abis kalah Abis kalah Terus Lawannya Thailand Thailand Apa yang gue harapin Yang gue harapin Menang Kayaknya Berat Berat Tapi target tetap harus menang Nggak ada ceritanya Dengan negara Asia Tenggara Targetnya seri Nggak ada Apalagi main di kandang Main di kandang Nggak ada Ya selain target Persiapan juga penting Ya Simon Coach Simon Ya mental Harus dibalikin Lagi gimana Supaya Nggak Terpukul Banget Gitu kan Nggak boleh kalah Lawan Thailand Usain menang Kalau gue sih Harapannya Ntar Lohan Thailand Diskonnya lebih gede Di bawah cepe Gue ucap lah Seenggaknya ada tontonan Biar kalah Ada tontonan Gue pernah di mention Emang orang Malaysia Mahal betul Pakci Katanya Tiketnya Insya Allah Di Bukit Jalil Nggak mahal Gini Apa kata dia Wah iya Saya ajak orang Indonesia Kaget Jadi itu di Malaysia Jauh lebih murah Jauh lebih murah Iya kan Maksudnya dari setiap kelas Yang dibandingin Gitu kan Di Bukit Jalil Itu jauh lebih murah Iya Cuman di Indonesia Yang mahal Singapura Rp35.000 Eh Rp50.000 Atau Rp60.000 Tuh dua pertandingan deh Itu udah enak kan Kita doang berarti Berarti Haris Lasan nanti Harapan lo Gue harapin gue sih Di diskon Ini Tidak-tidak Lumayan ada tontonan Tiket lah Di diskon Menang kalah seri Bodoh amat Yang penting ada tontonan Ya tiket semua Iya gue harap Tiketnya di diskon lah Kita paling mahal Di Asia Tenggara Tiketnya Katanya di Asia Tenggara Paling mahal kita Tapi Pembinaan Kurang Terus Keluar Dari Teknis Di dalam lapangan Tadi Kita kan Nonton Ngeliat sendiri Di Tribun Tahu sendiri Tadi mungkin di TV Gue gak tau Kayak gimana tuh Yang disorot Kayak gimana Itu Menurut lo gimana Itu menurut gue udah parah sih Gue nonton Timnas Indonesia Dari dulu Menurut gue tuh yang paling parah Ke negara lain gitu Seperti negara Mungkin baru pertama kali ya Seperti negara Pas di puncak Mereka Jadi itu dari Sebelum pertandingan Jauh siang atau sore Itu emang udah ada Upaya Intimidasi Intimidasi Gitu kan Sampai akhirnya Lebar ke Lapangan Bahkan di dalam Di Rehat Bob Kedua tadi ya Pas Waduh Itu Itu parah sih Parah sih Kita tadi Bener-bener Nimpukin Pake Wah banyak Nimpuk-nimpukin Kiri kanan atas Kiri kanan atas Kejebak Kejebak Terus Yang gue harapin Dari dulu Sampai sekarang Smotor Indonesia Kalau lagi kebangsaan Inilah Sebenci apa Sebenci-bencinya Tuh ya Diem Tetap diem Berdiri Diem Itu aja sih Sebenernya Kalau mulut gue Kalau soal Sorakan gitu Sorakan Raktif Tapi kalau lagi kebangsaan Ya Lu inget kan yang waktu lawan Jepang kan Itu kan reaktif kan pas Jepang National Anthem gitu kan Jepang Langsung dia reaktif kan Semuanya penonton Tapi setelah pertandingan ya Kasih hormat kan Kemain Jepang Iya Sebenernya reaktif kan Reaktif tapi kan kita Enggak Gak kayak gitu loh Waktu gue nonton Timas tuh Semua lagu kayaknya Tapi waktu lawan Vietnam 2016 Kita juga nyarakin Nyerakin Semuanya Gue lupa tuh Cuman pas lawan Thailand Pas lawan Thailand Agak berkurang Karena kayaknya kapok-kapoknya itu Menenangin Waktu lawan Vietnam Colongan tuh Colongan Colongan waktu 2016 Tadi sebelah sih kapok-kapok yang di Selatan itu tuh Nyuruh diem Nyuruh diem Tapi gak bisa Gak bisa Karena ya mungkin rivalitas ya Rivalitas Spouter Indonesia tuh Terkenal sering begini Gue inget banget Waktu Malaysia Sea Game 2017 ya Indonesia lawan Timur Leste Itu main di Malaysia Pas lagu kebangsaan Timur Leste Spouter kita nyorakin gitu kan Spouter Timur Leste salah apa sebenernya Itu langsung diubah Cuman Kalo bicara pertandingan tadi Wah tadi parah banget itu Ada spouter yang meringsek Masuk ke dalam Apa Berhasil mereka Berhasil Dan ngambil bendera Malaysia Setia kabur lagi Ke Ke Bangkunya lagi Tapi itu bendera Gimana rasipnya Gak tau ya Mungkin buat penanganan di rumah Itu Steward lah gak habis tadi tuh Ada tiga Tiga Tapi yang baju merah itu kan Paling lolos itu Nyampe Kedepan bener muka depan ya kan Iya Jadi ada yang Ada yang Ya kan ada yang Dapet ada yang lolos Ada yang lolos yang tadi Kecolongan banget Kecolongan Cuman abis labet bendera sih Dia langsung pergi ke Balikestan ini lagi sih Gak macem-macem Cuman Karena Karena Ulah Bukan Apa Ulah yang Barusan tadi tuh Gue bukan nyalain supporter Kita ya Jadi jauh lebih sempurna gitu Kemenangan Malisa gitu Apalagi buat Ultramale Udah jauh-jauh Di intimidasi Dari tadi kan Dan menang Dapet cetak gol di menit Detik akhir ya Itu sempurna banget mereka Itu dia Tidur itu udah senyum-senyum Di sana Mimpi indah Mimpi indah banget itu Dia gak pernah nyesel gitu Ditimpukin Di intimidasi Akhirnya dapet hasil Akhirnya Sesuai apa yang dia Mereka ini kan Mimpi kan gitu Menang di Gelora Bung Karno Kayak gitu Dengan cara kayak gitu Justru kita ya malah Ini ya Agak Wah Kita apa Ya kita Ya Bagaimana pengelolaan Kompetisi ya itu Ngaruh ke timas Kayaknya kebukti Bener ya Omongan-omongan Para Para ini apa Yang kita belajar di media sosial Di media-media Dari kita kecil ya Dari koran Dan lain-lain Ya emang bener sih Kenyataan negara-negara setengah Sudah mulai berubah Nah Indonesia juga Gula-lain mainnya Berskill Lebih berubah juga Sekarang udah pengen gitu Udah laku Keluar negeri Banyak kan Nama yang di luar sekarang Pemahan taktiknya tuh Sampai sekarang Main Indonesia Masih jauh dari harapan ya Padahal Simon tuh Typicalnya Pelatih taktikal banget kan Dari British kan Dari British Waktu megang Filipin Bawa Bayangkara juara Mesti Waktu bawah Nggak Banyak Dianggap kontroversial kan Menangnya kan tipis-tipis Mereka kan Karena taktik Apa Simple gitu Iya Bayangkara Bagus di bawah dia Bagus kan Bayangkara Udahnya juga bagus Mitra Kukar sebelumnya bagus Di peringkat tiga Di bawah dia kan Akhirnya diambil Bayangkara Juara Cuma Cuma Pas megang tim Nas Mungkin proses lah Orang baru Berapa bulan kan Dan apalagi nih Pertandingan pertama Semoga di pertandingan kedua Gimanapun hasilnya Seenggaknya permainannya Lebih bagus ya Harus kayak gitu Harus lebih bagus Ya Terus Ya Apa ya Kalau Kuk Simon sih Dia udah buktiin Di Filipin Lumayan Lumayan Bayangkara Apalagi juara Filipin pertama kali Semifinal Angkatannya dia Oh iya bener Angkatannya dia Biarpun semuanya naturalisasi Hampir semuanya Karena bukan rakyatnya Kurang Filipin Kurang suka bola Basket Basket Kemarin abis dibantai FIBA ya FIBA Terus abis itu Ya Kuk Simon Di Bayangkara Juga udah buktiin Di Timnas Mungkin tanjangannya Lebih berat Apa Ini harapan masyarakat Tinggi banget Kebukti Dari Setiap pelatih ya Kita sampe Ngering Seperti Malaysia Itu mungkin Karena harapan kita Tinggi Dan kita gak kecapai Selain karena Livalitasnya Emang Livalitas tinggi banget Ya Dan ini Terakhir 2014 Kualifikasi PLA Dunia Indonesia ikut 2014 Yang PLA Dunia 2014 Kualifikasinya Yang di Bantai Barain Itu 2012 Itu yang terakhir kan Itu memang Oh iya Kualifikasi 2014 Yang di Bantai 10-0 Yang lagi dualisme Yang sedang Kejadiannya 2012 Dikualifikasi Ya bener Bener Itu sangat Menjedihkan Disiara di TV Dan Waduh Ini Cokat itu Gak tegang Lihat Lihat Iya Ya Yang di Bantai Barain